Harga per toilet kembali turun jadi Rp7.650 per liter, mungkinkah ini penjelasannya? Harga per toilet yang melonjak menjadi Rp10.000 per liter menue protes dari sejumlah kalangan, terutama masyarakat kecil dan pengemudi ojol yang sangat bergantung kepada BBM. Lalu, apakah harga beahan bakar bersubsidi ini sebenarnya bisa turun ke harga sebelumnya, yakni Rp7.650 per liter? Patokan harga BBM sebenarnya mengacu pada harga minyak mentah atau Indonesia Crude Price. Saat harga per toilet masih diangka Rp7.650 per liter, harga ICP berada di kisaran 42 USD per barel. Namun, kini harga ICP melonjak hingga di atas 100 USD per barel, sehingga pemerintah harus mengambil kebijakan menaikkan harga BBM agar subsidi tak jebol. Kendati begitu, harga minyak dunia yang dinamis serta pengaruh dari situasi geopolitik di seluruh Indonesia. Walau demikian, kenaikan harga per toilet ini tetap berada di bawah harga keekonomian. Dampak dari kenaikan BBM tahun ini akan memperparah inflasi. Badan Kebijakan Fiskal atau BKF memperkirakan inflasi tahun ini akan berada di kisaran 6,6 hingga 6,8 persen. Setelah kenaikan per toilet, Pertamina yang menuntut seluruh SPBU swasta yang beroperasi di Indonesia untuk menyesuaikan harga BBM yang dijual. Penjualan BBM tidak boleh lebih rendah daripada yang dijual Pertamina. Isu ini menjadi perhatian setelah SPBU Vivo yang terafiliasi dengan perusahaan Migas di Swiss menjual BBM jenis Revo 89, seharga Rp 8.900 per liter atau jauh di bawah harga per toilet. Penetapan harga tersebut dianggap menyalahi aturan lantaran harga BBM swasta seharusnya lebih mahal dari Pertamina. Alasannya menurut Menteri ASDM, Arifin Tasrif, pihak swasta perlu mematuhi kebijakan untuk menekan selisih atau disparatif harga bagi masyarakat. Dirjen Migas Tutuka Aryaji mengatakan, BBM Revo 89 harus sepakat menyesuaikan harga dengan Pertalet yang baru saja naik. Padahal dalam Pasal 5 UU nomor 5 tahun 1999, tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian. Dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar berkesanangkutan yang sama. Kemudian pada Pasal 8 juga disebutkan, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Terima kasih telah menonton!